Halo sedulur, nah hari ini aku mau review-review hasil tangkapan aku semalam ya Ini bisa dibilang ya cukup murah Aku beli di toko ikan yang udah mau tutup Nah ikannya apa? Kita lihat disini Jadi ini dia, ikan auranti Tau harganya berapa? Ini harganya 200 ribu ya ikan jumbo ini Karena ini ya, mungkin dijual murah karena toko nya itu mau tutup gitu Jadi udah gak mau jualan ikan lagi, jadi aku udah persisaan Cuman minusnya ya ini, kondisinya seperti ini Gak tau ini bengkok atau gimana, atasnya aku belum lihat ya Karena emang belum settle juga ikannya Dan untuk itunya keluar ya Lambungnya itu keluar, nanti bakal aku obatin dulu Ini lagi proses pengobatan ya ini Untuk mental sih ini mangap-mangap Ini ya tunggu, ini dia bakal clearing nih Nah tuh Tuh ya mentalnya mangap-mangap bagus Cuman kondisinya ini Ini tunggu Ini kurang gede aja bariumnya Tanknya Nah ini aku beli seharga 200 ribu Dengan kondisi seperti ini ya Nah tuh, itu tuh Garing-garing nih Ini kayak keris ya Apa patah nih atasnya Aku juga gak tau Buat yang tau, coba komen ya Di bawah nih Kayaknya patah ini tulangnya Tapi harga 200 ribu Mungkin Ya ini gak tau mahal atau murah Ya aku dapet segitulah adanya Kalau aku untuk masalah Bagus atau enggaknya Kalau ikan itu Mungkin itu unik Karena aku beli aja Ini unik karena ya Bentuk badannya seperti itu ya Tuh Dan itu ada penyakit Nanti mungkin aku bakal sembuhkan Caranya ya Ini sih Apa Dikasih ini aja Nanti bakal balik sendiri Agriplavin Atau juga bisa dikasih Yang namanya Apa itu Asimek atau apa gitu Aku lupa Itu nanti ya bakal aku Sembukan Untuk lukanya Dan untuk ini Mentalnya sih mantep banget ini Seharga 200 ribu Aku dapet ukuran Ini bisa dibilang 25 lah nyampe ini ya Kalau di pasaran Untuk aurantin Kayak gini Masih 700 ribuan ya Kalau untuk barnya sini Ya enggak terlalu bagus Ini emang Enggak bakal mati sih Ini kayaknya Cuman ya gini Kekecilan tanknya Dan aku selain beli ini Aku juga beli tank Di tempat itu Jadi sekalian aja Awalnya sih aku emang Mau beli tanknya doang Tau-tau ada aurantin Yang cukup unik Aku langsung Ambil sekalian lah Jadi Totalnya aku beli 300 ribu Ikannya 200 Tanknya 100 Tanknya seperti apa Seperti ini Nah ini untuk tanknya ya Aku beli dengan harga 100 ribu Ini panjangnya 1 meter Lebar 30 Tinggi 30 8 mili Ini kacanya Ini tebal Nah makanya Harga 100 Aku ambil aja Nah ini soalnya Abis Ini ya apa Tokonya udah abis Sudah tutup Hari ini udah gak jualan ikan Jadi aku dapet Sisa-sisaan ya Mumpung murah Tapi ada kualitasnya juga lumayan Aku beli aja deh ini Jadi ini menurut kalian Kalau 100 nih Kemurahan Atau kemahalan Atau emang Harganya segitu Untuk tank bekas Ukuran 130 Dengan harga 100 ribu Tadinya ini dijual 130 Dikasihnya Harganya 100 Nah kita Kembali lagi Ke ikannya Ini Dengan harga 200 Dengan kondisi Seperti ini Apakah Cukup menguntungkan Atau Tidak Coba ketik di komen Ini untuk Pakan sih Kata abangnya Mungkin yang Aku curigai juga ya Kenapa itu Ususnya bisa keluar Mungkin karena Dikasih Pakan cacing Eh cacing apa Ulhong terus ya Makanya jadi kayak gitu Ini kalau menurut aku sih Harus dipuasain dulu ya Sampai itunya Bener-bener balik Akhirnya pun Harus rutin diganti Dan dikasih Obat ini Nah dua ini Ini Yang blue Ini yang aku Lipapin Metalin blue Ini sama Lipapin Kalau ini sih Pakai Apa namanya Ketapang juga Bagus sih Sebenarnya Cuman lagi Habis aja Ini Ketapangnya Dan jangan dikasih makan dulu Ini Itu Dari tadi Galak-galak terus Ini Pelering Tuh Pelering ya guys Cuman dikasih botol ini aja Pelering Mental sih bagus Cuman Itu Minusnya Khusus keluar Badan ini Bengkok atau Patah Aku gak tau ini Aku belum liat fullnya Soalnya ya Aku baru dapet semalam Dan liatnya pun Gak ada lampunya Jadi ya Begitulah Resiko Ngeliat ikan Gak ada lampunya Aku tertarik Beli ini ya Karena Aku emang lagi Nyari auranti Terus Sama Harganya miring Terus Gede Jumbo Terus Ketapangnya Yaudah Sekalian Bawa aja 200 Gitu Yaudah Aku Bawalah Sekalian Sama Dibonusin Itu Sekarung Batu Batu Itu Zeloid Ya Namanya Juga Orang Bapak dagang Udah Mau Bukus Jadi Dijual Murah Yang penting Laku Katanya Tadi Ada Ikan Cana Maru Gede Juga Jumbo Cuman Matanya Katarak Katarak Takutnya Susah Sembuh Kalau Ini Masih Bisa Gerak Katarak Itu Udah Diam Dia Dipojok Cuman Bumanya Banyak Dan Kalau Untuk Maru Maru Ya Aku Udah Punya Empat Disini Maru Sama Di bawah Lampunya Lagi Aku Pinjem Buat Si Aor Ante Baru Lagi Aku Ambil Aor Ante Aja Lagi Disano Lagi Sisanya Aor Ante Jumbo Sama Maru Jumbo Jadi Yaudah Itu Doang Adanya Aku Ambil Ini Di Dikasih Gratis Gak Apa Kemarin Aku Ambil Semua Buat Kalian Aku Menanya Kira Kira Ini Sembunya Pake Obat Apa Sih Untuk Yang Khusus Khusus Keluar Ini Usus Keluar Bukan Anus Yang Keluar Atau Bisa Dibilang Ini Turun Bro Ya Ini Turun Bro Ikan Aku Bakal Kuasain Dulu Dan Badan Bengkok Biasalah Itu Gak Bisa Joget Rimp Masa Mau Ke Tepang Patah Tulang Yaudah Mungkin Sampai Disini Dulu Aja Untuk Review Hasil Hunting Aku Semalam Yang Dimana Itu Toko Ikan Yang Mau Tutup Yaudah Kita Ketemu Lagi Di Selanjutnya Kita Bahas Percanaan Yang Mulai Reduk Untuk Hobi Tidak Reduk Tapi Untuk Menjual Pasti Reduk Karena Harganya Sudah Semakin Jatuh Oke Bye Bye